Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya admin dari BPU Coding, melanjutkan tutorial sebelumnya kita sudah membuat form ini ya untuk bagian rekamedis select box nya select combo box nya disini option nya sudah menggunakan sudah menampilkan data dari database semuanya kemudian bagian-bagian obat kita sudah membuat select multiple dan disini sudah default hari ini di bagian tanggal periksa oke sebelumnya saya tutorial sebelumnya lupa ingin menampilkan lagi script nya biar yang mungkin ketinggalan ngetik bisa enak bisa lebih enak ngetiknya oke script saya seperti ini perhatikan pada bagian line teman-teman walaupun disini mungkin enter tapi disini line 19 artinya dia masih satu line gitu teman-teman karena dia word web nya aktif, artinya seperti ini oke script nya seperti ini kita geser lagi ke kanan oke seperti ini oke balik lagi kita ke bawah oke seperti ini kemudian kita ke kanan lagi ke kanan ke kanan oke seperti ini ke kanan lagi seperti ini kembali lagi kita ke bawah lagi mentok sudah selesai kemudian kita ke kanan kemudian kita ke kanan lagi oke sudah habis oke setelah kita membuat form nya kita pasti akan membuat prosesnya biar masuk ke database benar tidak disini sudah mengarah aksinya ke proses.php kita buka proses.php disini kemudian kita ke pas dari mana aja terserah prosesnya kemudian kita edit dan hapus yang tidak penting sesuaikan dengan proses kita di bagian rekamedis disini bagian edit nya saya hapus karena kita belum ada fitur edit kemudian disini uid jelas sama sudah kemudian kita ganti ini apa namanya variable-variable yang sudah diklarasikan sesuai dengan data kita oke ini saya hapus dulu aja biar tidak bingung nanti kita ketuk ke manual lagi script SQL nya jadi disini kita ganti ya ini variable-variable nya sesuai dengan inputan kita di add disini yang pertama kita namenya patient jadi disini patient kita bikin variable patient post nya ini ambil dari name jadi setiap ada post kayak gini di dalamnya itu ambil dari name 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 di inputan ini name nya kan pasien ini namenya keluhan namenya dokter namenya diagnosa namenya poli namenya obat ini multiple namenya TGL tanggal itu kalau kita inputan form pasti ambilnya name input nya biasanya tipenya post jadi ke hidden kalau post itu bukan get metode nya pasien jadi disini ada pasien kemudian keluhan dokter ganti aja disini keluhan dokter kemudian diagnosa poli diagnosa kemudian poli kemudian disini ada data obat data obatnya ini sendirikan saja nanti yang terakhir ini ada tanggal periksa TGL ada namanya TGL untuk tanggal periksa kemudian obatnya dimana karena dia multiple disini ada namenya obat disini kita deklarasikan sendiri biasa tapi dia pakai post biasa gini aja teman-teman gak usah pakai yang terima apa segala macam cukup security ini gak masalah karena dia select multiple gak perlu validasi juga sebenarnya karena dia value nya sudah ditentukan sebelumnya bukan inputan oke seperti ini kemudian kita bikin insert ini query ini insert SQL di bagian yang data rekamedis dulu rekamedis dulu ini ini butuh 123456 12345677 berarti kita bikin script SQL insert into tb nama tabelnya tb underscore rekamedis tanpa spasi rekamedis kalau nama folder kita ada spasinya tapi kalau nama data kita tambah spasi kita dekorasikan file file yang akan di insert kan urut nanti sesuai ini gak harus urut maksudnya nanti value sini di bagian value sini urut urut nya sama dengan di bagian sini field nya yang pertama idrm idrm nanti isinya yang di dalam sini semuanya tanpa petik tapi yang di dalam values nanti harus ada petik semua yang pertama idrm id underscore rm di input nya dari mana dari ini vuid generitan uuid yang belum tau uuid apa silahkan buka blog ucoding www.ucoding.id kemudian cari disitu di pencarian uuid nanti akan ketemu koma kemudian id pasien id underscore pasien disini petik dulu disini ambil langsung dari sini pasien variable pasien kemudian keluhan koma lagi keluhan kemudian disini ambilnya variable keluhan koma petik lagi variable keluhan kemudian ada dokter id dokter disini fieldnya berarti disini id dokter kemudian disini ambilnya dari variable dokter yang di atas oke setelah itu ada diagnosa koma diagnosa perhatikan ini yang lainnya disini 20 berarti ada 20 udah satunya ecu diagnosa berarti disini koma petik lagi variable diagnosa ambil dari sini variable diagnosa setelah itu id poly tanggal id underscore poly sama tanggal underscore periksa seperti tadi ada id poly koma tanggal periksa kita masukkan aja disini variable poly sama variable tgl oke sudah bisa ini sudah input insyaallah bisa input di tabel rekamedis kemudian untuk tabel obatnya gimana kita bikin looping aja disini ini tabel obat kita taruh disini gak masalah sih kita taruh di bawahnya lebih kayaknya lebih ramping kita kita bikin kopas edit script sql nya kita hapus disini kayak seperti ini kita bikin insert intonya tabel obat tabel rm obat sorry rm obat ini jadi insert into tb underscore rm underscore obat tb underscore rm underscore obat dideklarasikan karena disini id nya ini kita pakai auto increment jadi tanpa di input dia akan otomatis mengisi urut jadi kita cuma deklarasikan yang ini aja id underscore rm sama id underscore obat id underscore rm koma id underscore obat values nya isinya tentu saja yang id rm itu dari uid sama 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 dengan atasnya ini yang tidak diloping kemudian id obat nya dari mana dari variable ob yang hasil extra convert h ini variable ob oke sudah selesai kita coba jalankan dulu ya disini rekamedis disini rekamedis datanya kosong rekamedis ini jatanya kosong rm obat jatanya juga kosong kita coba dulu misal ini tono keluhannya apa pusing dokter siapa steven diagnosanya apa kurang kurang istirahat misal gitu sama kecapean poliklinik apa 2 disini obatnya bisa 2 semisal bisa 2 bisa lebih dari 1 intinya kalau select multiple disini tanggal periksanya hari ini tidak apa-apa kita coba simpan nah disini ada yang salah nih process dot php line 20 line 20 process select multiple name obat variable obat post obat oh iya sorry sorry saya salah ngetik ini bukan pakai kurung buka tapi pakai kurung siku seperti ini sorry kita coba lagi aja misal dua bisa lebih dari satu kan bisa dua ini biarin saja simpan nah disini ini gak tampil kenapa karena kita belum membuat script untuk tampil datanya tapi kita bisa lihat di bagian database disini datanya sudah masuk jadi tadi sebenarnya sudah masuk yang pertama ini sudah masuk ya teman-teman yang sudah masuk yang benar yang ini yang D91F4 D91F4 ini yang ini salah tadi yang salah script gak penting sih jadi ID RM 1 itu bisa obatnya lebih dari 1 dengan ID yang berbeda-beda tapi IDRM nya sama oke kita bisa itu deh bisa coba lagi coba lagi aja coba input lagi aja oke kita bisa coba input lagi biar tahu lah bedanya tadi kan salah script yang pertama nah ini masih kosong-kosong semua ya saya pilih nama beda misal keluarnya apa gatal 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 panu misal saya milih 4 misal nih misalkan obatnya kan misalnya tablet atau apa itu kan bisa diganti nanti namanya di master obat tanggal periksanya saya ganti menjadi tanggal 11 misal inputnya telat misal simpan oke kita coba lihat di database disini sudah masuk datanya 1 ya kan benar rekammer 1 obatnya harusnya 4 nah disini benar 4 dengan IDRM yang sama tapi obatnya ID-nya beda-beda seperti itu ini kalau kita klik dia ngarahnya ke data obatnya sesuai yang ini ini gunanya relasi database seperti ini teman-teman IDRM di klik ngarahnya ke sini jadi yang ada biru-biru ini dia bisa ngarah sesuai dengan data aslinya seperti ini ya bagus ya dokter indah ini dokter indah misal nih mau saya hapus ini dokter indah dia tidak bisa dihapus kenapa karena dia sudah ada foreign key di tabel lain intinya lah datanya sudah dipakai di data lain jadi di rekammer disini sudah ada data dokter indah jadi di master ini gak bisa dihapus ini juga salah satu keunggulan dari relasi database ini bisa di setting di tadi yang di bagian ini restrik cascada kalau cascada berarti kalau dihapus data masternya semua data yang ke bawah dihapus semua seperti itu oke cukup sekian tutorial tambah data kita sebelum saya close saya perlihatkan lagi script saya ini script prosesnya seperti ini saja sama dengan script-script yang sebelumnya cuma di edit saja saya perlihatkan lagi oke kita ke kanan oke ke kanan lagi mentok oke mentok lagi disini ya mentok paling mentok disini oke sudah selesai tutorial kali ini menambahkan data intinya memproses tambah datanya dengan select multiple dan select combo box dari database kita masukkan ke database aslinya sudah bisa oke terima kasih tutorial-tutorial kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like share dan subscribe tutorial-tutorial dari ucoding oh iya teman-teman jika ingin subscribe kita cari ucoding disini ada dua ini channel tutorial-tutorial yang lama channel yang baru ini tutorialnya saya update pasti di channel yang baru ini nah ini di subscribe di like ada tutorial menarik saya akan bikin juga tutorial android nantinya oke kembali ke topik lagi kita akan membuat tampil datanya ini dengan join skl jelas karena datanya berilas jadi kita butuh join di skl jangan lupa ikuti tutorial-tutorial selanjutnya dan tutorial menarik dari ucoding terima kasih minta maaf bila ada kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati